Sri Asta Surarana Bumi Banten alias Sri Gajah Waktra alias Raja Beda Hulu dikenal sebagai Raja Bali yang sangat adil dan bijaksana serta taat dalam melaksanakan opacara keagamaan. Oleh karena itu, beliau sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Tahukah sahabat, mengapa beliau dijuluki Raja Beda Hulu? Benarkah karena beliau berkepala babi? Untuk memastikannya, tersugi akan mengajak sahabat untuk melusuri asal-usul nama itu dengan merujuk buku Babadalam, Warih, Idadalam Sri Aji Kresna Kepaklisan, dan sumber lainnya. Suri Asta Suraratna Bumi Banten adalah salah seorang Raja Bali dari dinasti Warmadewa. Beliau menjalankan pemerintahan dari bedahulu atau berdulu sejak tahun 1337 sampai dengan tahun 1343. Mengapa beliau yang dicintai rakyat memerintah dalam rentang waktu yang relatif singkat? Jawabannya karena beliau menentang kebijakan Mahapati Gajah Mada yang hendak mempersatukan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah Panji Majapahi. Pertanyaannya, mengapa beliau yang dikenal sebagai Raja Bijaksana sampai melakukan pembangkangan kepada atasannya? Ternyata, keputusan Sri Asta Suraratna Bumi Banten untuk menentang Majapahit tercetus dalam rapat dengan para menterinya, di mana keputusan itu dipengaruhi oleh Menteri Pertahanan yang bernama Senapati Kibimasakti. Karena sikap beliau yang berbeda dengan atasannya itu, maka beliau dijuluki Raja Bedahulu atau Raja Yang Berbeda Kepala alias Mendapat. Jadi, julukan Raja Bedahulu itu bersifat simbolis, tidak seperti mitos yang beredar di masyarakat selama ini, dan bahkan sering dijadikan lakon pertunjukan kesenian di Bali. Sebagai akibat dari pembangkangan yang dilakukan Sri Asta Suraratna Bumi Banten, akhirnya Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi memutuskan mengirim pasukan besar-besaran ke Bali yang dipimpin oleh para Arya di bawah Komando Mahapati Gajah Mada. Pasukan besar-besaran harus dikerahkan karena Kerajaan Bali di bawah kekuasaan Sri Asta Suraratna Bumi Banten dipandang sangat berbahaya di mana di dalam pemerintahannya ada tokoh yang sangat disegani yakni Patih Agung Kipasunggerigis dan Patih Kikebu Iwe. Untuk bisa menaklukkan Bali, mau tidak mau harus dikerahkan pasukan khusus di bawah pimpinan sejumlah Arya agar dapat mengepung Bali dari segala penjuru dan dengan berbagai siasat seperti yang akhirnya harus dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada. Setelah Majapahit bisa memperdayai Kikebu Iwe dan Sri Asta Suraratna Bumi Banten Wafat, Majapahit masih mengalami kesulitan untuk mengatasi Kipasunggerigis. Namun dengan siasat jitu akhirnya Mahapati Gajah Mada berhasil menelikum Kipasunggerigis dan membawanya ke Majapahit. Setelah sekian lama Bali jatuh ke tangan Majapahit, keadaan Pulau Bali dikatakan sangat sunyi dan sepi karena tidak ada pemimpin yang disegani. Keturunan para empu yang pernah datang ke Bali sudah tidak peduli lagi pada kewajibannya. Disebutkan sama sekali tidak ada yang menata adat dan agama seperti sebelumnya. Karena khawatir Bali akan mengalami kehancuran, maka Ratu Majapahit Tribwana Tunggadewi segera memerintahkan kepada Mahapati Gajah Mada untuk mengatur kembali tatanan kehidupan di Bali terutama tentang kewajiban semua pihak untuk melaksanakan kembali upacara yatnya di seluruh parayangan di Bali. Untuk keperluan itu, atas pertunjuk para empu dan pertimbangan dan yang kepakisan, maka Mahapati Gajah Mada menugaskan warih empu genijaya yang bernama Empu Dwi Jaksara untuk menyelesaikan kewajiban melaksanakan upacara yatnya di seluruh parayangan di Bali. Dikatakan, empu Dwi Jaksara yang sudah menginjak usia senja segera datang ke Bali disertai oleh keluarganya yang terdiri dari istri, anak, dan cucu. Ada pun anak yang menyertai beliau bernama Empu Jiwaksara yang kemudian ditunjuk sebagai penguasa Bali untuk sementara dengan gelar tipatih hulung. Dalam menjalankan pemerintahan, tipatih hulung dibantu oleh para area yang disebar di seluruh pelosok Pulau Bali untuk memastikan rakyat Bali memperoleh kesejahteraan skala dan niskala. Akan tetapi, beberapa daerah pegunungan yang dihuni oleh warga Bali Yaga di sekitar Danubatur masih belum puas dan karenanya mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Sedangkan daerah pantai ada dalam keadaan aman karena dijaga oleh para area yang datang dari Majapahit. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1345 di desa Ularan dipimpin oleh Tokawa, Pasunggiri, dan Kitunyung Tutur. Tokawa adalah putra dalam bedahulu sedangkan Pasunggiri adalah putra Kipasunggrikis. Para area yang menjaga keamanan di Bali merasa kewalahan lalu mengirim berita ke Majapahit untuk meminta bantuan. Majapahit segera mengirim kembali angkatan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada dan Arya Damar serta dibantu oleh Arya Gajah Para, Tan Kaur, Tan Mundur, dan Tan Kober. Istimewanya yang juga terlibat dalam penyerangan kali ini adalah rombongan yang dipimpin oleh Kertawardana suami Ratu Majapahit Terbuwana Tunggadewi. Kertawardana alias Raden Cakradara adalah saudara kandung Arya Kencang, Arya Damar, Arya Kuta Weringin, Arya Sentong, dan Arya Punda yang merupakan keturunan air langa dari Kerajaan Kauriban yang juga dikenal dengan sebutan Sat Arya. Penyerangan diatur dari dua arah Sementara Gajah Mada dan Kertawardana menyerang dari arah selatan, Arya Damar, Arya Gajah Para, Tan Kaur, Tan Mundur, dan Tan Kober melakukan penyerbuan dari arah utara. Pertempuran dahsyat diceritakan terjadi di Ularan selama 7 hari 7 malam di mana Tukawa dan Pasunggiri dapat dihabisi oleh Arya Damar sedangkan Ketunjung Tutur dapat dimenasakan oleh Gajah Mada. Kemudian untuk menjaga keamanan Bali dan memperkuat para Arya yang sudah tinggal di Bali maka para Arya yang baru datang juga diminta menetap di Bali. Mereka adalah Arya Gajah Para yang bertugas di Tianyar, Tan Kaur di Abian Semal, Tan Kober di Pacung, dan Tan Mundur di Cacaha. Setelah penempatan para Arya di seluruh pelosok Bali dianggap sudah aman, Kertawardana kembali ke Majapahit diiringi oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Di Bali, para Arya yang dipimpin oleh Arya Kenceng kemudian mendirikan meru bertingkat sebelas di Pura Kental Gumi di Tusan Kelungkung. Pura Kental Gumi telah dibangun jauh sebelum kedatangan Gajah Mada ke Bali. Pura ini dibangun oleh Empu Kuturan pada abad ke-11. Di Pura inilah diumumkan penaklukan Bali oleh Pasukan Majapahit dan dipandang sebagai Tugu Kemenangan Majapahit atas Bali. Di Besakih kemudian didirikan lumbung bertiang empat yang isinya didatangkan dari lebih, padang luah, dan kubur. Di setiap tempat tinggal para Arya diwajibkan mendirikan tempat pengujaan yang widi, sekurangnya sangertawang. Akan tetapi, setelah masa itu, warga Bali Aga masih belum puas juga. Pemberontakan kembali terjadi pada tahun 1347 dipimpin oleh Makam Bika, Putra Tokawa atau Cucu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Yang diduga menjadi pemicu ketidakpuasan itu adalah karena berbagai jabatan penting diambil alih oleh para Arya selain karena penerapan adat Majapahit secara ketat di Bali. Pemberontakan itu didukung oleh Menteri Walung Sikal dari Taro dan Tumenggung Kalagemet. Maka terjadi lagi pertempuran sengit yang menyebabkan para Arya yang menjaga Bali jadi kewalahan. Oleh karena itu, mereka kembali bermusyawarah dan memutuskan kembali minta batuan ke Bajapahit. Gajah Mada pun kembali mengirim pasukan, kali ini terdiri dari pasukan Pasundan sebanyak 20 ribu orang yang dipimpin oleh Arya Damar. Dalam pertempuran itu Makam Bika gugur, sedangkan para pengikutnya melarikan diri mengungsi ke daerah pegunungan. Dengan gugurnya Makam Bika, maka tidak ada lagi keturunan Sri Astasura Ratna Bumi Banten di Bali. Terima kasih telah menonton!